Pemisah hari ini DPP PDI Perjuangan menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap bakal pasangan di pemilihan Wali Kota Solo pada 2020 ini. Putra Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka menjadi salah satu peserta uji kepatutan dan kelayakan tersebut. Uji kepatutan dan kelayakan yang digelar DPP PDI Perjuangan digelar secara tertutup pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain Gibran, bakal calon Wali Kota Solo Ahmad Purnomo dan bakal pasangannya Teguh Prakosa juga mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang digelar DPP PDI Perjuangan. Panelis uji kepatutan dan kelayakan sendiri terdiri dari sejumlah ketua DPP PDI Perjuangan, yakni Puan Maharan. Selain itu juga ada Jarod Saiful Hidayat serta Bambang Wuryanto. Puan mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan biasa digelar partainya. Dalam acara ini para bakal calon ditanyai tentang visi serta komitmen bila nantinya berlaga di Pilwakot Solo pada 2020. Puan menjelaskan hasil uji kepatutan dan kelayakan akan diumumkan secepatnya. Uji kepatutan dan kelayakan Pilwakot Solo sendiri bukan kali pertama diikuti Gibran dan Purnomo. Keduanya pernah menjalani kegiatan serupa di tingkat DPD Jawa Tengah pada 21 Desember 2019. Mekanisme penjaringan dan penyaringan di PDI Perjuangan itu kan berjenjang. Jadi setelah DPC, DPD, kemudian DPP dan hasilnya yang akan memutuskan itu adalah masukan yang tadi secara berjenjang disampaikan kepada Ketua Umum dan kemudian akan diputuskan oleh Ketua Umum melalui IPP Partai. Apa adakah istimewaan untuk posisi? Dua bakal calon wali kota Solo memiliki sikap berbeda terkait rekomendasi partai di Pilwakot Solo. Gibran Raka Buming Raka memastikan akan tetap setia menjadi kader PDI Perjuangan jika nantinya tidak mendapat rekomendasi. Sementara rivalnya Ahmad Purnomo optimistis akan mendapat kepercayaan berlaga di Pilwakot 2020. Saya tetap bertindak dengan PDI Perjuangan jika tidak mendapat rekomendasi sekalipun saya tetap akan berkomitmen untuk membesarkan partai dengan cara gotong royong melibatkan semua elemen baik kultur maupun struktur itu komitmen saya. Saya akan telah diberi tugas oleh BPJP di Perjuangan yang menurut saya aturannya sudah bagus sekali. Mulai dari anak ranting-ranting, anak capang dan capang, sudah memberi tugas kepada saya. Nah, dengan secara budak itu membuat saya optimis dan yakin. Ya, karena saya adalah kader, jadi tugas begitu saya yakin akan merasakan-akan dengan sebaik-baiknya.